Walk-in ini artinya adalah pemesanan yang dilakukan secara langsung Tamunya mempesen kamar itu langsung datang ke hotel tanpa haris Halo, what's up guys? Apa kabar kalian? Kembali lagi dengan saya Asti Udayana pada channel Bukaan Sarjana Pada kesempatan ini saya akan share ke kalian tentang istilah-istilah yang sering digunakan di hotel atau di pariwisata ya Simak videonya sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe guys Thank you Oke, ada banyak sekali istilah-istilah yang digunakan ya Atau kosa kata yang digunakan di perhotelan maupun di pariwisata Tapi pada video ini tentunya saya tidak akan bisa bahas semuanya ya Saya hanya akan bahas, saya hanya akan share beberapa yang sering kita gunakan saja Oke Kata yang pertama adalah check-in Check-in artinya kalian akan masuk ke hotel untuk menginap ya Check-in ini memiliki arti masuk ke hotel dan menginap Nah, misalnya kalau kalian sudah booking ya, kalian sudah pesen kamar Kemudian satu hari kalian datang ke hotel Kalian datang ke hotel, misalnya kalian booking tanggal 8 Tapi kalian check-innya itu tanggal 9 Nah, bedanya check-in dengan booking ini adalah Kalau booking itu artinya memesan Nah, di mana pas kalian booking Ini beda, tanggal bookingnya itu akan beda dengan tanggal check-innya Oke Booking itu sebelum check-in Sedangkan check-in itu adalah setelah kalian booking Mungkin setelah beberapa harinya Oke Kemudian kata yang kedua Check-out Check-out ini adalah kebalikan dari check-in Check-out ini artinya kalian berangkat dari hotel Kalian check-out ya Kalian pergi dari hotel gitu loh Intinya kalau masa stay kalian Masa tinggal kalian sudah habis Kalian check-out Kalian pergi meninggalkan hotel Right Next, kita ada istilah extend 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 Ini artinya Memperpanjang ya Extend itu memperpanjang Nah, kalau di hotel artinya extend ini adalah Memperpanjang masa tinggal kalian Extend Extending stay Jadi Masa tinggal kalian harusnya 2 hari 3 malam atau 4 malam 4 hari Stress terlantung kalian Nah, kalau kalian ingin menambah Masa tinggal kalian Itu artinya Extend Oke Extend Extend Kalian membuat reservasi lagi Kemudian kalian extend Beberapa hari lagi Dari reservasi sebelumnya Oke Clear ya Yang keempat ada Expected arrival Expected arrival ini adalah Kedatangan yang diharapkan Jadi agak panjang ya Kalau di translate ya Expected arrival ini artinya adalah Kedatangan yang Diharapkan Jadi berapa Ada kedatangan gitu loh Berapa tamu yang akan datang Berapa tamu yang akan check in hari itu Nah, ini adalah Expected arrival Jadi semua tamu-tamu Atau semua Orang yang mau check in Mau masuk hotel itu Untuk menginap ya Khususnya Ada berapa orang Nah, itu yang dimaksud dengan Expected arrival Arrival ini artinya Tiba Oke, dan Expected arrivalnya Diharapkan Kemudian Lawan dari Expected arrival ini adalah Expected departure Departure ya Departure itu artinya Berangkat Jadi keberangkatan Yang diharapkan Atau diperkirakan Dikirakan 100 kamar Check out hari ini Tapi kenyataannya Mungkin 90 saja Yang check out ya Yang 10 ini mungkin Extend Dan segala macam Itu yang nomor 4 Dan nomor 5 ya Sekarang kosa kata Yang nomor 6 Walk in Walk in Ini artinya adalah Pemesanan yang dilakukan Secara langsung Tamunya mempesan kamar Itu langsung datang Ke hotel Tanpa harus menggunakan Situs-situs tertentu Tanpa harus menelpon Kemudian datang Ke counter receptionist Tamunya akan bertanya Memesan kamar Dari hotel itu sendiri Tamunya langsung datang Untuk memesan kamar Oke Bisa dibilang Tamunya ini datang Tanpa pemesanan Kosa kata yang selanjutnya Long stay Long stay guest ini adalah Tamu-tamu ya Orang-orang yang tinggal Di hotel itu Yang Masa tinggalnya ini ya Durasi tinggalnya itu lama Jadi kalau sudah lebih dari Tiga hari Lebih dari satu minggu Itu sudah termasuk Long stay Nah Tamu-tamu long stay ini Sangat penting sekali Di hotel ya Kenapa Kadang mereka itu punya Special request Ya Punya referensi Punya Apa ya Permintaan khusus Special request ini Nantinya akan di take care Follow up Sesuai dengan Departemen yang Sesuai dengan Departemen yang masing-masing Jadi kalau semisal Special requestnya ini Mengenai kamar Maka housekeeping yang akan Take care Kalau semisal Tamunya punya birthday Atau apa Ya udah Tim Mungkin tim room dining Yang akan follow up ya Oke Itu adalah Mengenai long stay Oke Long stay guest itu artinya Adalah tamu yang tinggal Dalam durasi yang Lama Next Kita ada istilah Sleep out ya Sleep out itu adalah Istilah yang digunakan Di rooms ya Ini khusus rooms yang Menggunakan Itu ada reservasi Ada front desk Atau front office Dan housekeeping Ini adalah tiga outlet Yang berada di satu Departemennya Di departemen rooms Division Nah room division ini Memiliki section ya Ada tiga Ada reservasi Reservation Ada front desk Hantor depan Dan ada housekeeping Oke Atau tata geraha Nah Sleep out ini Memiliki arti Tamu yang tinggal di satu kamar Di suatu kamar itu Tidak tidur di Kamarnya gitu Jadi tamunya ini Menginap Entah menginap di kamar lain Ataupun Menginap di hotel lain Yang jelas tamunya itu Tidak menggunakan Fasilitas Kamar Ya Fasilitas kamar yang dibukinya Itu pada hari Tertentu Nah Misal Nantinya kita akan cek Kalau tidak ada tamu Kemudian Fasilitasnya tidak digunakan Sama sekali Maka kita akan consider Kamar itu sebagai Sleep out Atau tidurnya Di luar ya Istilah kasarnya Tidur di luar Sleep out Oke Kosa kata selanjutnya Ada Queue Queue room Queue Ini letter key ya Queue room ini artinya adalah Kamar-kamar yang sudah Ditunggu oleh tamu Tapi tamunya datang Kemudian Kamarnya belum ready So Nanti receptionnya Satu receptionnya itu Menaruh kamar yang ditunggu oleh tamu ini Di Queue list Jadi di sistem kita ada Istilah yang namanya Queue rooms Nah nanti disana Pihak tata gerak Atau pihak housekeeping Dan front desk ini Akan saling follow up Saling Telepon lah Gimana statusnya Berapa menit lagi Kamarnya udah Queue dan segala macam Ini berlaku untuk kamar yang sudah ditunggu sama tamu Baik itu dipesan sebelumnya Ataupun dipesan di pada saat volken Ya Intinya kamarnya belum tersedia sebelumnya So Tamunya nunggu gitu Yaudah Tamunya menunggu 30 menit 20 menit So Mereka naruh Mereka naruh kamar yang di booking itu di Queue room list Oke Nah itu saja kosa kata untuk episode kali ini Pada episode selanjutnya Saya akan lanjutkan dengan kosa kata yang sering digunakan Di perhotelan dan pariwisata khususnya Semoga saja video ini bermanfaat buat kalian Dan menambah kosa kata yang kalian punya Akhir kata saya ucapkan terima kasih Dan jangan lupa subscribe channel ini I will see you on my next video Bye bye Sub indo by broth3rmax